ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pengen camping kali ini memenuhi permintaan dari mas adi suindra untuk mendesainkan katana ya mobil katana ya ini sudah saya siapkan untuk desainnya ya pertama-tama saya akan merebahkan kursi penumpang sebelah kiri supir ya nah ini tujuannya agar nanti ada sebuah papan atau deck yang nanti akan digunakan untuk tidur atau menjadi bednya ya untuk mempermudah melihatan saya buka dulu pintunya ya untuk mendukung channel pengen camping silahkan subscribe, like, dan komen ya ataupun juga di share terima kasih sebelumnya ya ini tujuannya serbah-rebahnya ya 180 derajat agar nanti ketika ditaruh papan untuk bed itu tidak mengganggu papan tersebut ya ketika digunakan untuk nanti alas tidur ini papan kita gunakan bisa menggunakan plywood ya yang disini plywood menjadi pilihan karena materialnya itu ringan dan mudah dibentuk ya nah untuk rangkanya mungkin nanti kita bisa menggunakan besi hulu untuk mensupport papan tersebut ketinggian tadi kurang lebih sekitar 30-50 cm ya ini papan membentuk L ya membentuk ini yang saya maksud support disini bisa menggunakan kayu materialnya ataupun besi hulu untuk memperkuat sebenarnya bisa digunakan rangkatu buler dari besi hulu ataupun pipa ya untuk mendukung channel pengen camping silahkan subscribe, like, dan komen ya ataupun juga di share terima kasih sebelumnya nah di bawah papan ini sebenarnya juga bisa digunakan atau difungsikan sebagai kompartemen atau sebuah tempat yang dimana fungsinya untuk menyimpan-menyimpan barang entah itu keperluan masak-memasak atau keperluan tenda selanjutnya saya akan menaruh sebuah roof rack yang ini menjadi sebuah ya mungkin keharusan ya di mobil katana atau Jimny ini karena tentunya ini bisa digunakan untuk tempat barang-barang atau nanti juga bisa digunakan untuk alas atau support untuk roof 10 karena nanti rencananya disini juga ada roof 10 untuk cadangan tempat tidur pada saat nge-cam nah ini ada roof 10 nya roof 10 ini kurang lebih panjangnya itu sekitar 180 mengikuti 180 sampai 2 meter lah mengikuti roof rack nya terus untuk tinggi mungkin sekitar 150 sampai 170 sebenarnya tidak terlalu tinggi pun tidak masalah yang penting ketika kita duduk itu sekitar 60 cm atau 70 cm itu tidak mengenai kepala untuk atapnya tapi kalau mau dibuat tinggi pun juga tidak ada masalah yang penting kekuatan untuk tendanya itu bisa maksimal ya agar ketika ada angin yang agak besar itu tidak kabur nah disini ada semacam auning yang mana ini dari bahan solid ya ya bisa digunakan untuk view panoramik lalu disini ada tambahan atau extension table yang mana fungsinya itu hanya digunakan kompartemen untuk mungkin saja masak ya taruh kompor diatasnya ataupun digunakan untuk meja ketika makan itu juga bisa disitu nah ini bisa digunakan bisa menggunakan model sliding ya atau lipat disini saya tambahkan kompartemen samping yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang entah itu bahan makanan ataupun bahan-bahan keperluan medis ya sebagai tempat obat ataupun ya mungkin juga bisa digunakan untuk tempat-tempat barang-barang elektronik ya handphone atau gadget yang lain juga bisa ini di bawah ini juga ada sliding tapi ini tidak terlalu panjang ini hanya sebagai contoh saja kalau mau ada slidingnya kompartemen sliding di bawah meja ini saya masukkan TV untuk sarana entertainment atau mungkin audio juga bisa tambahkan ya ini juga ada semacam meja kecil yang fungsinya yang fungsinya juga bisa digunakan untuk kompartemen tempat-tempat barang-barang elektronik atau barang-barang berharga yang mungkin harus di kunci ya bisa ditaruh disitu nah ini untuk semuanya itu menggunakan material multiplex untuk alasnya bisa digunakan juga untuk material seperti karpet ataupun bisa juga HPL ataupun bisa juga vinyl tapi kalau vinyl itu kalau terlalu tebal bisa menggunakan HPL sebenarnya itu lebih mudah digunakan lebih mudah dibersihkan ketika terdapat noda atau air ya ini saya masukkan komponen bed atau kasur ya ini untuk ukuran kasurnya itu ada yang panjang satu ada yang pendek satu yang panjang itu yang ditaruh di sebelah kiri supir atau sebelah kiri driver nah yang pendek itu nah yang pendek itu nanti ditaruh di belakang jok drivernya untuk yang panjang ini kasurnya itu kasurnya itu ukurannya sekitar 2 meter itu dihitung dari dashboard sampai ke pintu belakang itu sekitar 2 meter atau 190 cm nah kalau yang pendek itu sekitar mungkin 70 sampai 80 cm atau sampai 1 meter nah ini bisa digunakan untuk tempat tidur 1 orang dewasa dan 1 balita yang balitanya itu bisa tidur di belakang drivernya atau kursi joknya kalau yang dewasa itu yang di sebelah kirinya nah yang satu lagi jika itu ada 3 orang berarti yang satu lagi di tenda seperti itu dan di tenda itu di roof tentnya itu sebenarnya bisa muat 2 orang 2 orang dewasa nah sebagai gambaran saja untuk roof tentnya itu lebarnya itu sekitar 130 cm panjangnya itu sekitar 2 meter itu bisa menampung 2 orang dewasa untuk roof tentnya tapi untuk yang di dalam mobil atau di dalam kabinnya itu hanya 1 orang dewasa dan 1 balita ya secara secara keseluruhan karena ini bisa disebut juga semi-camper van ya karena tidak full tidur di dalam di dalam di dalam mobil ya di dalam mobil ini sebenarnya kalau untuk 1 orang sebenarnya sangat cukup sekali tapi kalau untuk 3 orang paling ada tambahan ya itu tadi roof tent ya kurang lebih seperti itu desainnya ini hanya gambaran kasar saja ya untuk lebih detailnya mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi mobil yang ada ataupun melihat dari referensi-referensi yang sudah ada secara lebih real untuk diaplikasikan di mobil katana atau jimni atau juga samurai ya ya untuk mendukung channel pengen camping silahkan subscribe like dan komen ya ataupun juga di share terima kasih sebelumnya terima kasih sebelumnya